Dewasa ini, peternak entok semakin banyak Kondisi ini membuktikan bahwa entok sudah bisa dikatakan naik kelas Bahkan di farm yang satu ini, pemiliknya atau ownernya rela mengeluarkan budget ratusan juta untuk memelihara entok jenis jumbo Dan yang menarik lagi, entok-entok ini dipelihara di komplek perumahan Ini juga mematahkan image bahwa entok itu hewan yang jorok dan tidak bisa dipelihara di pemukiman yang padat Untuk lebih jelasnya, mungkin kita simak video yang satu ini Jangan melang, tetap pantau channel ini sampai selesai Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Townsway Dan hari ini saya ada di TNT Farm Tepatnya di Bilangan Cangkrep Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Ketemu Mas Hewi Nah kita langsung ke kandang aja, kita lihat Luar biasa kandangnya, ini di komplek perumahan bos Lihat dulu bos Di area perumahan, di area perumahan bisa melihara entoknya luar biasa Kita nanti tanya-tanya seperti apa konsepnya dan bagaimana kok bisa melihara di area padat penduduk ini Dan akan mematahkan stigma bahwa entok itu tidak bisa di pemukiman pasat Ini bukunya bisa disayang Assalamualaikum 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 Awas Keluar entengnya Oke Mas Hewi Halo Mas Hewi Ya mungkin bisa kenalan dulu ya ini dengan Mas Hewi Mas Mas Hewi ya Ini kalau boleh tahu di mana lokasinya Mas Ini di Cangkrep Mas Tepatnya di Perumahan Bumi Cangker Permai Perumahan Bumi Cangker Permai Dan ini saya lihat dengan budaya entok ini Mas Ya Mas ini lagi nyoba-nyoba baru belajar Mulai dari Februari kemarin Mas Pas ini kan di perumahan nih Kok bisa Mas melihara entok Ya awalnya sih Ya ini masih nyoba-nyoba Mas Gimana biar melihara entok itu nggak bau ya Ya itu kenapa-nyoba ya Karena entok itu jorok Nah gimana ya Kesannya jorok Tapi kan gimana caranya saya pingin Melihara entok itu Bersih lah nggak bau Oke Dan ini luasannya kalau boleh tahu berapa luas Mas Ini pandangnya 20 yuk lebar itu 8 meter ya kira-kira ya Luas sekali Dua kapling tak bikin kandang mentok Dua kapling dibeli untuk kandang mentok Dan ini lihat Banyoba Magre Apa namanya Dindingnya Rapat sekali Ya nggak ada ular Mas Ular dan lain-lainnya Dan ini konsepnya Mas Maksud sudah kayak Farm modern ya Ini kalau boleh tahu bisa masuk Mas Ini untuk varian entoknya Lihat dulu aja Cuma sedikit ini Mas Eh Jenisnya apa aja Mas nggak boleh tahu Yang lokalan tiga Yang jumbo ada tujuh Mas Yang jumbo ada tujuh Ini masih baru ya Masih baru Mas Umur lima bulanan lah Umur lima bulan Belum nyampe kalau jumbonya belum nyampe ini Lagi belajar kawin ini Jumbonya ini Oh baru itu masih Ya usia produksi Di usia lima bulan ke atas Mas memang Untuk varian jumbo nih Iya Ini Gede ini Mas Ini kemarin tak ukur Hampir satu meter Yang mana ya Ada yang satu meter Ini jantannya Iya Masih Usia Masih Lima bulan kurang lah Mas baru Naik dari Jemoko nih topengnya Kalau dilihat dari topengnya Sudah dewasa siap produk Malah itu Yang itu masih Kelihatan Bulu Bulu harusnya belum hilang tuh Itu 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 Biasanya Tarung itu Gimana itu Mas Dari Dari pagi Dari kecilnya Dari kecilnya Jadi Kecil sudah kelebihan Nutrisi kali ya Banyak Seperti itu Dan Memang gak simetris Akhirnya Yang bagus Ini Tapi balungannya Gede Kalau balungannya bagus Itu Gak masalah Om Itu gak nurun Bukan genetik Kalau kakinya Tak lihat Paling gede Oke mas Kenapa kok Kemudian memilih Entok Mas Ya karena Kalau mentok itu Kan Pilih Pilih Tak lihat kok Ngapain Jum Pertama Lokal itu Kok kayaknya Lama besarnya Beli yang 6 bulan Sama Jumbo yang Umur 19 hari Kemarin itu Mas beli di Mas Yusuf Namanya apa itulah Lereng apa itu Lari gunung Lari gunung Kok Udah gede Umur 19 hari Sama Umur 5 bulan Itu Hentoknya sama itu Saya tertarik Nah itu Tak besarin Selama 5 bulan Nah ini kok 5 bulan Kok udah Fantastis banget ini Gedenya Temen-temen Kesini kok Pada bumun juga Gak maksudnya Ke Gak milih Unggah yang lain Selain entok Itu ya Ya karena Suka aja lah Memintas sama Warnanya Putih bersih Yang jumbo berarti ya Iya Bisa masuk ke Kandangnya mas Bisa mas Lihat Jelek tapi mas Gak apa Ayo mas Nih Di karya Dan ini juga Seperti di Karya Bermain Bersih sekali Dan ini bawahnya pakai skam padi Pakai skam padi Pakai skam padi Pakai skam padi Terus sekatnya pakai bambu Dan untuk petarangannya cukup pakai herbal ya om Hebel Ada lima itu Ada lima itu Ada lima petarangan yang Ini keren sih Keren om Mantap Dan Nganong Dibersihkan sendiri atau ada anak kan gak? Masih sendiri mas Masih Di open disini Cuma pagi Sore buat kegiatan Ya Malam juga Malam gak pernah kesini saya mas Oke Udah Lampu ini dihidupin udah Biar makan sendiri tuh Nanti tuh Makan ini sama Pagi sama sore aja Pagi sama sore Oke Kalau pasangnya Boleh tahu apa aja mas Kalau disini yang dikasihkan Itu cuma Nasi sisa Yuk Bekatul sama Konsentrat Sedikit-sedikit itu Oke Jadi ini nih Ini Yang ini Usia Lima bulan Yang itu Yang ini Tiga bulan ini Tiga bulan setengah Yang satunya Sama itu Lima bulan juga Sama om Nah itu Mulus om Ya itu Bulunya Nih Bisa Dipegang kali ya Boleh om Gak apa-apa Jadi Ini untuk paryawan jumbo Ini Tidupannya Tidupannya itu Masih tiga bulan setengah Katanya itu Masih diri Ini gak mungkin terbang nih om Karena Terbang mas Mas Masih di dalam perumahan Oh 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 D permini Hingat jut jumbung-jumbung 4-4 betinanya tiga-tiga Oh ya oh kemarin salah prediksi belinya kalau umumannya perbandingan lebih banyak yang jalan tapi nggak genut ya tarung sih sebenarnya tapi enggak apa-apa enggak pengaruh banget ya biar 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 oke masih masih ada rezeki lagi di beli petina lagi tapi yuk bahkan ya gini aja masih luas kali ini baru setengahnya atau seperempatnya kalau beli tahun ini setengahnya Mas masih separoh lahan ya enggak mungkin saat sana kalau sana nanti bau sekali Oke ini buat pertanian dan disana juga ada pertanian Om jadi rencana lembahnya mau dibuat ini saya disini juga enggak merasakan bau pakai M4 enggak 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 ya padahal enggak pakai M4 tapi tetap enggak aromanya enggak bau cuman kalau konsep kotoran itu kan itu hanya tidak berbau tapi tidak berujud gitu ya maksudnya ya dua hari sekali tak dua hari ambil telek sedikit-dikit ini dua hari sekali-dikit dua hari sekali tak dua hari sekali berusaha begini ya tak berjalan mantap 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 oke dan mungkin hati sedikit Mas untuk prospek tentu menurut jenengan gimana ya ini kan saya lagi nyoba-nyoba juga ya belum tahu pasarnya gimana ya yang penting dalam setahun kedepan itu gimana lah ini terokoknya dululahnya lah tapi saya kira ini prospeknya bagus sih ya saya akan pingin pembibitan itu loh kalau segmennya pembibitan lebih pembibitan ya oke oke karena nih Om Dewi Dewi mau ada acara kita cuma ngampir saja besok bisa main lagi ya Mas siap-siap-siap Makasih Mas kita sudah ketemu langsung dengan onernya dan nanti kalau pingin komunikasi ada di kontak berapa Mas? 085-2288-727-06 nah sementara ini masih produk masih produk masih belajar tapi memproduk anak-an nanti kalau sudah ada bisa yang tertarik bisa langsung kontak di onernya harga dan lain-lainnya makasih Mas siap gitu Mas makasih sekali makasih sekali ya siap mungkin mungkin join you you you